Sekarang kita akan membahas terkait jenis skala pada data penelitian. Kenapa harus membahas mengenai jenis-jenis skala pada data penelitian? Dalam uji statistik, kita mengenal ada banyak sekali uji hipotesis dan uji hipotesis tertentu itu hanya bisa digunakan dengan syarat-syarat data-data yang berjenis atau berskala tertentu. Jadi tidak semua uji itu bisa digunakan untuk seluruh bentuk skala. Misalkan, jika kita akan melakukan uji perbandingan antara dua buah kelompok maka kita bisa menggunakan uji T berpasangan untuk data yang minimal berskala interval maupun rasio. Tapi jika datanya dalam bentuk skala ordinal maka uji yang bisa kita gunakan adalah Wilcoxon dan seterusnya. Sehingga kita perlu tahu dalam suatu penelitian data yang kita ambil atau yang kita hitung itu masuk dalam skala apa. Nah, macam-macam skala, yang pertama ada nominal, ordinal, interval, dan rasio. Ini sesuai dengan urutan dari skalanya, nominal adalah jenis data yang paling rendah sedangkan rasio adalah jenis data yang paling tinggi. Nah, biasanya dalam statistik parametrik jenis data minimal yang harus dimiliki oleh data adalah dalam bentuk interval ataupun rasio. Kita bisa menggunakan data nominal maupun ordinal. Nah, sekarang skala ordinal. Skala ordinal itu memiliki tingkatan data yang lebih tinggi daripada skala nominal. Kenapa? Karena dalam skala ordinal itu tidak hanya menunjukkan kategori saja namun juga menunjukkan peringkat. Misalkan, skala sikap dalam penelitian, misalkan kita meneliti skala sikap sering dan jarang, misalkan kita buat kategori untuk sering adalah 2 dan jarang adalah 1 maka angka 2 dan 1 selain menggolongkan tingkat frekuensi melakukan sesuatu hal namun angka 1 dan 2 itu juga memiliki tingkatan bahwa yang sering dengan angka 2 itu lebih tinggi daripada tingkat yang jarang. Untuk skala interval, itu adalah skala yang memenuhi skala nominal dan ordinal sekaligus dan memiliki interval atau jarak tertentu. Skala interval adalah, jadi bila nolnya bukan benar-benar nol atau hanya patokan saja, misalkan bukan suhu atau temperatur. Angka nol derajat celcius pada suhu itu bukan menandakan bahwa suhu suatu benda itu tidak ada. Jadi, angka nol dalam suatu temperatur itu tidak menunjukkan bahwa tidak adanya temperatur. Yang terakhir adalah skala rasio. Nah, skala rasio ini merupakan skala yang paling tinggi di antara skala yang lain. Dalam skala pengukuran ini, ditentukan titik nol sejati dan jarak interval harus sama. Perbandingan rasio dapat dilakukan terhadap dua nilai tertentu pada skala ini. Misalkan, kita mengukur panjang dengan menggunakan suatu penggaris yang setimeter atau inci. Nah, dalam hal ini, ketika kita mengukur panjang suatu benda yang panjangnya adalah 60 cm dan 30 cm, maka kita bisa mengatakan secara langsung bahwa benda yang memiliki panjang 60 cm itu adalah dua kali lebih panjang daripada benda yang panjangnya 30 cm. Jadi, bisa dilakukan operasi perkalian dan pembagian pada suatu skala rasio. Terima kasih telah menonton!